Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman langsung saja Pertama kita akan mengukus ubi ungu Jangan lupa sebelumnya untuk memanaskan air Disini udah aku panaskan air yang udah mendidih Sekarang kita kukus 250 gram ubi ungu yang udah dikupas dan dicuci bersih Ini kita kukus kurang lebih 25 menit atau sampai ubi ungunnya empuk Nah setelah 25 menit ini ubi ungunnya udah empuk Sekarang bisa kita tes ditusuk pakai garpu seperti ini Ini udah empuk banget Sekarang langsung kita angkat Kemudian sewaktu masih panas ini langsung aja kita haluskan Disini untuk menghaluskan aku cukup pakai garpu aja seperti ini Jadi gak perlu terlalu halus banget gak apa-apa Biar masih ada tekstur ubi ungunnya Nah ini udah cukup jadi gak perlu terlalu halus Selanjutnya kita siapkan santan Disini aku pakai 200 ml santan Kalau bisa ini yang agak kental ya Jadi nanti biar lebih gurih Kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir Atau secukupnya Lalu setengah sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Kemudian ini bisa langsung kita rebus ya Sambil sering-sering diaduk Jadi biar santannya itu gak pecah Dan tentunya gulanya itu cepat larut Nah ini udah mendidih dan gulanya juga udah larut ya Sekarang bisa langsung kita angkat Kemudian ini kita diamkan hingga dingin Nah memang setelah direbus pakai gula itu Warna santannya jadi agak benih ya Oke selanjutnya kita akan merebus bihun Jangan lupa sebelumnya untuk memanaskan air Ini udah mendidih Sekarang langsung aja kita rebus bihunnya Ini aku pakai 2 keping Yang sebelumnya udah aku belah jadi 2 Aku pakai bihun jagung ya Beratnya kurang lebih 175 gram Nah kita rebus sampai bihunnya itu bener-bener matang Atau sampai mendidih Boleh kalau misalnya mau direndam ya Cuma disini biar lebih cepat aja aku lebih suka direbus seperti ini Nah ini udah cukup Langsung kita angkat dan tiriskan Sekarang ini untuk santannya tadi Udah dingin ya Langsung aja kita campurkan sama ubi ungu yang udah dihaluskan Kemudian kita tambahkan tepung tapioca Disini aku pakai 150 gram atau 15 sendok makan Aduk sampai tercampur rata Oh iya disini biar warnanya lebih cantik Aku tambahkan sedikit pewarna ungu Atau secukupnya Ini opsional ya untuk pewarna ungunya Biar lebih cantik aja Jadi aku tambahkan pewarna ungu Kemudian kita masukkan bihun yang tadi udah kita rebus dan ditiriskan Aduk sampai tercampur rata Nah tadi aku belum menambahkan vanili Jadi aku tambahkan setengah sendok teh vanili atau secukupnya Biar aromanya lebih harum Aduk kembali sampai bener-bener tercampur rata Kalau udah merata Sekarang kita siapkan loyang Loyangnya jangan lupa dioles dengan sedikit minyak sampai merata Disini untuk loyangnya aku pakai ukuran 16x16 cm Atau teman-teman bisa pakai ukuran yang lain ya selera Nah sekarang kita lapisin dengan daun pisang secukupnya Dan dioles juga dengan sedikit minyak sampai merata Jadi nanti biar gak nempel atau gak lengket di loyang Kemudian sekarang bisa kita masukkan adonan bihun dan ubi ungunya Kita hentak-hentakan sebentar jadi biar lebih merata Selanjutnya sekarang bisa langsung kita kukus Sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan air Disini udah aku panaskan air yang udah mendidih Langsung aja kita kukus Tutup kukusannya jangan lupa diberi lapisan kain Agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan Kita kukus 30 menit Sambil menunggu dikukus sekarang kita siapkan kelapa parut secukupnya Tambahkan sedikit garam ya Jadi biar lebih ada gurih-gurihnya Dan biar aromanya lebih harum Kita tambahkan 1 lembar daun pandan atau secukupnya Oke teman-teman ini setelah 30 menit udah matang Langsung aja kita angkat Nah ini kukusannya masih panas Langsung aja kita kukus kelapa parut sebentar aja Gak perlu terlalu lama Ini biar lebih awet gak cepet basi ya Kita kukus kurang lebih 15 menit Nah ini untuk bihunnya kita diamkan hingga dingin Oke teman-teman setelah 15 menit Ini kelapa parutnya udah cukup ya Langsung kita angkat Dan ini untuk kue bihun ubi ungunnya udah dingin Sekarang bisa kita keluarkan dari loyang Pinggir-pinggirnya biar lebih mudah Terlebih dahulu kita sisir seperti ini ya Pakai sepatula Nah ini langsung aja kita tuang Bisa teman-teman lihat Ini sangat mudah ya Waktu mengeluarkan dari loyang Gak nempel, gak lengket Karena kita lapisin pakai daun pisang Dan dioles dengan minyak sampai merata Jadi mudah banget Sekarang langsung aja kita potong-potong Ukurannya sesuai selera Nah jadi kue ini Kalau di daerah aku namanya Kue ongol-ongol bihun ubi ungu Mungkin di daerah teman-teman namanya lain Bisa langsung komen di bawah ya Sebelumnya ini masih pertama kali ya Aku bikin kue ongol-ongol bihun Yang diolah dengan ubi ungu Tapi gak nyangka hasilnya sebagus ini Dan rasanya itu enak banget Setelah dipotong-potong Sekarang bisa langsung kita kemas Ini misal dibuat untuk ide jualan Teman-teman bisa kemas pakai plastik OPP Sebelumnya kita balur dengan kelapa parut tadi ya Yang udah dikukus Langsung aja kita kemas pakai plastik OPP Seperti ini Jadi kalau misal dijual Perpikisnya teman-teman bisa jual Dengan harga Rp 1.500 Atau Rp 2.000 ya Atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing Nah teman-teman juga bisa kemas pakai mica plastik Seperti ini Ini isi 2 Teman-teman bisa jual Perpikisnya dengan harga Rp 3.000 Atau Rp 4.000 ya Atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing Ini gak nyangka ya Olahan bihun dan ubi ungu Jadi kue seenak ini Ubi ungunya itu kerasa ya teman-teman Rasanya itu lembut Kenyal Manisnya pas Jadi manis gurih gitu Apalagi pakai taburan kelapa parut Enak banget Selamat mencoba teman-teman